Pembunuh gelap jilid 6. Nyonya Chia Siai Chu mengkerutkan kedua alisnya yang lentik. Kau sangat tidak memandang matuk kepadaku, ia berkata, apa alasanmu? Haha, Wietao tertawa, bila menjawab pertanyaan ini, tentu lebih menyinggung perasaan Chia Hu Jin. Tidak mengapa? Katakanlah. Boleh kami bertanya, bagaimana asal mulai Nyonya dibesarkan apa yang menyebabkan Nyonya mendapat kedudukan tinggi? Menurut pendapatmu, jawaban ini sangat singkat, nasib mujur. Kau dapat memberi keterangan yang lebih jelas tentang nasib mujur itu? Nasib Chia Hu Jin mujur karena dilahirkan di bawah naungan seorang ayah yang menjadi Perdana Menteri, kemujuran itu ditambah lagi dengan mendapat seorang suami Chia Sia Su, sekarang anggauta sidang yang sangat berani. Sebabnya kami tidak memandang matuk kepada Chia Hu Jin dikarenakan Nyonya bukan mendapat kedudukan tinggi dengan jerih payah sendiri. Chia Hu Jin tersenjum-senjum. Ia tidak marah mendengar ucapan itu. Menurut pendapatmu, ia berkata, bagaimana supaja dipandang matuk oleh semua orang? Hoa Bok Lanjah mewakili ayahnya berperang di medan perang. Liang Hok Giok yang mengenakan baju besi, membantu suaminya menghadapi musuh. Los Unio yang berkepandaian silat tinggi dapat mengalahkan banyak orang. Mereka itu adalah wanita yang patut mendapat pujian. Nyonya Anggauta Agung itu mengangguk-anggukan kepala sehingga beberapa kali. Ia dapat menyetujui pendapat si pedang penakluk rimba persilatan, It Kiam Tin Bulim Wietau. Hal ini membuat si pemimpin kepala kawanan laki berbadan besar itu sangat marah. Ia maju ke depan dan membentak Wietau. Hei, kulihatkah seorang terpalajar? Tentunya bukan sastrawan biasa? Betul. Ada sesuatu yang kurang beres dan aku orang apa seorang kepala serdadu yang gagah berani. Betul. Rasakanlah ini, pemimpin kepala keamanan itu menggerakkan tangan, menampar pipi orang. Taruh. Pipi Kiriet Kiam Tin Bulim Wietau menyadi merah, tamparan orang itu hebat, tubuhnya sampai terpelanting jatuh. Tapi ia berdiri cepat, kemudian tertawa terbahak-bahak. Ha, ha, ha. Kau memang hebat. Sayang musuh yang kau hadapi hanya seorang sastrawan lemah. Ini yang dinamakan kaum kecil bertemu dengan penggede, tidak ada aturan, tidak perlu menggunakan aturan. L.T. Su Siang Jin tidak menyangka bahwa pemimpin kepala keamanan itu berani memukul orang di tempat sunyi. Biar ia tidak puas sikap Wietau yang terlalu menantang, langkah pemimpin kepala keamanan itu sangat tidak memandang macu kepada Siow Limpei. Si Chu Kau, suara Itsu Siang Jin ditujukan kepada pemimpin kepala keamanan itu. Harus diketahui, Siow IIMpei adalah tempat suci yang harus dijunjung oleh semua orang. Ilmu silat berkembang dengan pesat, karena dimulai oleh pencipta partai Siow Limpei. Maka tidak seorang pun yang berani memukul orang di hadapan atau di atas gunung itu. Raja atau Perdana Menteri pun tidak berani melanggar pantangan ini. Mengapa seorang kepala keamanan Anggauta Sidang Agung berani berlaku kurang ajar? Kekuasaan Siow Limpei tersinggung. Bukan saja Itsu Siang Jin yang memandang orang itu dengan marah, semua anak murid partai tersebut turut tersinggung. Nyonya Anggauta Sidang Agung dapat menyaksikan suasana panas ini, segeralah membentak orangnya. Hei, siapa yang menjuruh kau memukul orang? Si kepala keamanan menjadi kaget, ia menyatuhkan diri meminta ampun. Dia sangat kurang ajar. Saking marahnya, sehingga hambamu lupa sama sekali. Lekas bangun kau dan meminta maaf. Laki itu membangunkan Wietao dan meminta maaf. Wietao melempar tangan si pemimpin kepala pemimpin itu. Enak saja, setelah memukul orang lantas minta maaf. Si kepala keamanan tidak berani pentang mulut. Hal ini sangat memuaskan Itsu Siang Jin. Segera ia bangkit dari tempat duduknya, menghampiri Wietao dan mendorong tamu itu. Si Chu, kau boleh meninggalkan ruangan Cheng Sian, ia berkata. Wietao meninggalkan tempat tersebut. Dari jauh, ia masih menudingkan tangan ke arah si kepala keamanan. Jangan kirakah sudah menang, hi. Suatu hari setelah aku lulus ujian, naik pangkat dan menduduki kedudukan penting, hektometer, hektometer. Setelah ngomel seperti ini, ia pergi jauh. Itsu Siang Jin memberi hormat kepada nyonya putri perdana menteri. Sudah waktunya istirahat. Lolap minta diri, ia berkata. Silahkan, berkata Chia Hu Jain jangan lupa pertemuan nanti. Malam. Itsu Siang Jin berjalan pergi sambil menganggukan kepala. Suatu tanda, bahwa ia tidak mewipakan janyi untuk memberi pelajaran kepada tamu agung itu. Langkah Itsu Siang Jin sangat cepat, sebentar saja ia telah meninggalkan rombongan tamu agung itu, maka terlihat bajangan belakang Wietou ditempai jauh, ia sengaja mencusul tamu aneh itu. Si Chu. Ia memanggil. Si pedang penakluk rimba persilatan, It Kiam Tin Bu Iiem Wietou sengaja berjalan lambat, seperti apa yang telah diduga, ketua Siow Limpe itu mencusul dirinya. Ia membalikan badan menghentikan langkah. Siang Jin memanggil ia masih berpura-pura bodoh. Maafkan kepadaku yang tidak dapat meocegah kejadian tadi, berkata L.T. Su Siang Jin penuh penyesalan. Sikap kepala keamanan itu sangat keterlaluan. Bajingan itu memang kurang ajar. Tetapi tidak ada hubungan dengan siang Jin. Dan kataku pun memang menyinggung perasaan. Hinaan yang si Chu terima berarti hinaan Siow Limpe juga, berkata It Su Siang Jin. Dengan kejadian ini, kami akan menyampaikan surat kepada Chia Siesu pribadi, agar ia dapat menghukum orangnya yang kurang ajar itu. Ha, ha. Bila Chia Siesu menerima surat itu, tentu ia menjadi bingung. Bingung It Su Siang Jin tidak mengerti, apa yang menyebabkan ia bingung. Kita dapat mengadakan pertemuan untuk empat metu iaitau berkata sungguh. It Su Siang Jin sudah dapat menduga, bahwa tamu aneh ini dengan sesuatu maksud tujuan yang belum diketahui. Ia menganggakkan kepalanya dan mengajak iaitau ke ruang. Semedinya, ruang itu tidak terlalu besar, tetapi cukup bersih. It Su Siang Jin segera berkata kepada uciok yang bertugas di sana. Kau tunggu dan jaga di luar. Tolak semua orang yang ingin menjenapai ku. Uciok Hw.S.O. berjalan keluar, meninggalkan ruang semedi ketua partainya yang ingin meriedingkan sesuatu dengan tamu aneh itu. Menunggu sampai Uciok Hw.S.O. pergi, baru It Su Siang Jin berpata. Nah, si Chu boleh kemukakan pendapat. Siang Jin tentunya sudah mengetahui bahwa kami ingin mengucapkan sesuatu. It Su Siang Jin menganggukan kepala. Menggagalkan vencana yang hendak mengacau Siao Lim Pei. Wietau tertawa berkakakan. Metu Siang Jin memang hebat yang memuji. Sudah ku ketahui bahwa Si Chu bukan orang biasa. Siapakah yang berani mencemohkan istri Chia Su Su, orang yang masih mempunyai hubungan dekat dengan Perdana Menteri? Siang Jin memuji. Tanda petik. Apa yang menyebabkan Chia Sia Su bingung? Bagaimana dengan berita pemuda misterius berkerudung hitam itu, sepada jejaknya Wietau balik mengajukan pertanyaan. Watsen Hitsu Siang Jin berubah. Dapatkah Si Chu berterus terang, siapa dan bagaimana sebutan? Si Chu, aku yang rendah datang dari perusahaan Boan Chio Piao Kiok, Wietau memberikan keterangan. Lagi wayah It Su Siang Jin berubah. Dengan menunjukkan rasa yang masih kurang penyaja, ia bertanya. Si Chu sendiri yang bernama si pedang penakluk rimba persilatan, It Kiam Tin Buen, Wietau Wietau membungkukan setengah badan berkata. Betul. Kini menyabat duta rahasia Su He Tu B. G. Simbeng, duta istimewa berbaju kuning nomor 13. It Su Siang Jin pernah dengar tentang desas-desus Su He Tong Simbeng yang ingin menarik tenaga tokoh aneh ini, hanya diketahui It Kiam Tin Buen, Wietau sangat metu duitan, ajakan itu seperti pernah ditolak olehnya, mengapa dengan mendadak sonta ia menerima jabatan itu? Lolat pernah dengar tentang ini, berkata It Su Siang Jin. Katanya Cong Piau Tau tidak berminat menduduki kedudukan itu, mengapa kini berganti haluan dan bersedia mengabdikan diri untuk Su He Tong Simbeng? Tidak sedikit orang yang mengutuk Wietau sebagai seorang tokoh silat yang metu duitan, hingga Wietau merasa tidak enak sekali. Putusan terbaik ialah membukukan dengan perbuatan. Suatu cabar gembira. It Su Siang Jin sangat bergirang. Wietatsu telah mengunjungi Yegi Su He Tong Simbeng ia bertanya. Belum. Kedudukanku sebagai duta nomor 13 hanya diketahui oleh tiga orang, kecuali duta nomor 8 Lu Ie Lem, ketua Su He Tong Simbeng Hang Le Sian Ong, orang ketiga yang mengetahui Wietau telah menjadi duta nomor 13 dari Su He Tong Simbeng ialah Siang Jin sendiri. Mengapa harus dirahasiakan It Su Siang Jin bertanya? Sebelum pemuda misterius berkerudung hitam itu dapat diringkus. Lebih baik rahasia ini dapat disimpan. Agar lebih mudah menangkapnya betul. Wietatsu mempunyai pandangan yang lebih tinggi dari orang. Siang Jin memuji. Menurut dugaanku yang rendah, pemuda berkerudung hitam itu segera muncul di tempat ini. Lagi Tatsu menduga tepat, berkata It Su Siang Jin dengan wayah kagum. Pemuda berkerudung hitam itu semakin kurang ajar. Dia mengirim surat tantangan. It Su Siang Jin menggeleng-gelengkan kepala, kemudian mengeluarkan sepucuk surat, diserahkan kepada Wietau dan berkata. Silahkan Wietatsu membaca surat ini. It Kiam Tiu Bulimu Wietau membaca surat itu. Demikian bunji isi surat. Tanggal 5 bulan 7. Ketua Sia Olimpei, It Su Siang Jin yang terhormat, di dalam 10 hari ini, aku akan menurunkan batok kepalamu dari tempatnya. Sekian, harap kau menyaga baik kepala itu. Dari, pemuda berkerudung hitam. Huruf tulisan itu sangat indah, kekar dan kuat, suatu tanda hasil buah tangan seorang yang bertenaga, seorang akli tulisan. Bagaikan menemukan pusaka dunia, Wietau berseru girang. Siang Jin, bolahkah menghadiahkan surat ini kepadaku? Wietatsu membutuhkannya It Su Siang Jin bertanya. Boan Chiyo Piao Kiyo dapat menancapkan kakinya di kota tiang. And dengan kokoh, adalah hasil dari bukti yang seperti ini, Wietau memberi keterangan. It Su Siang Jin menganggukan kepala. Baiklah Pinco harap Bu Wietatsu berhasil membongkar rahasia ini. Wietau menyimpan surat itu ke dalam saku bajunya, kemudian ia berkata. Hari ini sudah tanggal 12, berarti sudah 7 hari dari surat itu ditulis. Tiga hari lagi adalah batas hari yang ditetapkan olehnya. Apakah Siang Jin tidak menemukan sesuatu? Keadaan tenang seperti biasa, berkata L. T. Su Siang Jin. Tidak ada yang mencurigakan. Kukira ia sudah datang. Mata It Su Siang Jin terbelalak, kata itu sangat menggejutkannya. Alasan Wietatsu ia bertanya. Siang Jin tentu tahu, kejadian pertama yang mengangkat nama Boan Chiyo Piao Kiyo ialah perkara Cicai Hiang Giyo Kau. Siapakah pemilik benda itu? Cicai Hiang Giyo Kau adalah tanda kepercajaan Perdana Menteri. Betul. Karena perkara itulah. Wiettau masuk keluar gedung Perdana Menteri. Tentu saja pernah berjumpa dengan putrinya. Nyonya Chia Chiesu yang kini sedang menyadih tamu agung Xiao Limpei. Betul. Kini ia telah menyadih Nyonya Chia Chiesu, tetapi bukan Nyonya tadi. Lagi mata It Su Siang Jin terbelalak. Dia bukan Nyonya Chia Chiesu asli ia bertanya. Bukan putri Perdana Menteri. Tentang istri Chia Chiesu belum kulihat. Tetapi dia bukanlah putri Perdana Menteri. Hal ini tidak dapat disangsikan lagi, wayah It Su Siang Jin tampak serius. Keterangan Wiettau dapat dipertanggungjawabkan ia bertanya geram. Siang Jin tentu kurang percaja. Setengah bulan sebelumnya, Chia Chiesu pernah mengirim surat tentang maksud kunjungan istrinya. Surat itu terlanda tangan dan setempel negara, It Su Siang Jin memberi keterangan. Wiettau tidak menyangsikan kebenaran dari setempel negara itu, tapi bagi kaum kita yang sudah biasa lompat naik turun di atas genteng orang, untuk mengambil suatu setempel negara sangat mudah sekali, bukan? L.T. Su Siang Jin dapat mengerti maksud ucapan itu. Hari ini bila Wiettau tidak berkunjung kemari, batok kepalaku ini tentu sudah leujab dan tempatnya, ia berkata. Siang Jin telah curiga kepada mereka? Menurut ematku, pemuda berkerudung hitam adalah jelmaan pemimpin kepala keamanan itu, atau mungkin juga gadis Chia Hu Jin tetapi, yang sungguh berkepandaian silat paling tinggi, adalah Chia Hu Jin itu sendiri. Dia menyanyikan untuk meminta pelajaran ilmu keagamaan di Ruauk Cheng Sian. Kukira di umpat itulah ingin mencopot batok kepalaku. Wiettau mempunyai pendapat yang sama. Harap Siang Jin berhati-hati. Kecuali Chia Hu Jin putrinya dan pemimpin kepala keamanan itu bertiga, sepuluh tukang gotong tandu itu pun tidak boleh dipandang ringan, belum lama berselang dengan sengaja Wiettau mendekati mereka dan mengetahui hal ini. Itsu Siang Jin menghela nafas. Karena kelengahanku, hampir siaul limpe termusnah, ia berkata. Bagaimana pula dengan ketiga puluh serdadu yang mereka bawa? Ilmu kepandayan mereka biasa saja, kukira serdadu biasa, berkata Wiettau. Itsu Siang Jin segera mengambil langkah tertentu. Ia membuka pintu dan memanggil Uchok Hwesio, memberi beberapa kata pesanan kepada Hwesio itu, hal ini untuk menyaga keselamatan partainya. Uchok Hwesio menerima perintah dan pergi meninggalkannya. Itsu Siang Jin kembali ke dalam kamar dan menemui Yed Kiam Tin Bulimu Wiettau lagi. Lolap telah memanggil para anggota pelindung hukum dan 18 Lohan mengadakan persiapan untuk menghadapi mereka, ia berkata dan memberi keterangan. Wiettau sangat puas. Ia diam. Tidak lama kemudian, seperti apa yang Itsu Siang Jin katakan. Para anggota pelindung hukum Xiao Limpei, yang terdiri dari Itho Aitaisu dan Itietaisu masuk ke dalam ruang di mana Itsu Siang Jin dan Wiettau bercakap-cakap. Kedatangan mereka disusul lagi oleh kedatangan 18 Lohan. Pucuk tertinggi para pimpinan Xiao Limpei berembuk untuk menghadapi musuh kuat, Wiettau hanya duduk sebagai pendengar. Bagaimana hasil perundingan mereka boleh kita singkat? Kini terjadi setelah mecinilang tengah hari. Petugas bagian penerimaan tamu. Hiang Goat Hwee Shio mengantarkan 10 tukang gotong tandu dan 30 serdadu pengiring si tamu agung itu ke tempat kamar masing. Kemudian, atas petunjuk yang telah diberikan kepadanya, Hiang Goat Hwee Shio menuju ke ruang Cheng Sim, di mana Nyonya Chia Chie Su ibu dan anak, dengan si pimpinan kepala keamanannya. Bertiga itu menetap. Setelah mengetuk pintu dan mendapat penyambutan, Hiang Goat Hwee Shio berkata kepada mereka, Ketua kami menyampaikan pesan, bahwa pemandangan selatan Gunung Siong San lebih indah dari pemandangan lainnya, bila Nyonya bersedia beliau tidak keberatan untuk mengawani menyaksikan keindahan alam itu. Nyonya Chia itu berpikir sebentar, kemudian menerima tawaran itu. Titik 2. Baiklah. Setelah makan, kita boleh melihat-lihat pemandangan. Alam Gunung Siong San. Hiang Goat Hwee Shio berkata lagi, Ketua kami menunggu di ruang depan, kedatangan Nyonya sekalian sangat diharapkan. Chia Hu Jin berkemas-kemas, kemudian dengan mengajak putrinya, si pemimpin kepala keamanan dan empat dajangnya berjalan keluar. Itsyu Yuxiang Jiu dan 18 Lohon telah menunggu di ruang depan. Bercakap-cakap beberapa saat, iringkan ini menuju ke arah selatan, mereka ingin menyaksikan pemandangan indah di Gunung Siong San. Chia Hu Jin sangat berperasaan, dilihat 18 Lohon selalu mengiring di belakang, ia mengajukan pertanyaan. Xiang Jin, 18 Lohon ini mengawal di belakang apakah untuk menjaga keamananmu? Bukan, bantah Itsyu Xiang Jin. Keamanan kalianlah yang harus mereka jaga, Teocu telah mendapat penyagaan kuat dari Chia Hu Jin menunjuk kepala keamanannya. Teocu kira tidak membutuhkan banyak orang ini. Itsyu Xiang Jin tersenjum. Xiaolim Pei sering mendapat kunjungan orang yang tak terduga, kepala keamanan tentara boleh menghadapi jago biasa. Tetapi bila orang yang datang terdiri dari tokoh Kang Oung Kaat, 18 Lohon lebih berkuasa. Nyonya adalah tamu agung kita, bila sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bagaimana Xiaolim Pei muka menemui orang? Turut sertanya mereka, ku harap saja tidak mengganggu ketenangan, Chia Hu Jin tidak banyak debat lagi. Tamasja mereka berjalan cepat, dengan alasan tidak enak badan, Chia Hu Jin meminta pulang. Itsyu Xiang Jin mengantarkan para tamunya ke ruang Ceng. Di depan pintu ia berkata, sebentar malam, setelah selesai pelajaran. Pintu akan berkunjung lagi. Chia Hu Jin masuk ke dalam kamarnya. Itsyu Xiang Jin kembali ke tempat ruang semelinya. Di sini, ia memanggil Xiong Goa HWSO dan mengajukan pertanyaan. Bagaimana? Semua telah diatur beres. Menurut pesan Wilia Xichu, Chiang bunyi harus memperhatikan tirai kain di belakang ruang Ceng Sim. Itsyu Xiang Jin menganggukan kepala. Bagaimana dengan sepuluh tukang gotong tandu mereka? Ia bertanya. Teocu telah menempatkan mereka di ruang bagian barat, kamar ke-satu dan ke-dua. Hiang Kong dan Hiang Hoat Dua Suheng tidak pernah meninggalkan mereka. Itsyu Xiang Jin sangat puas. Baik. Kau boleh lebih berhati-hati lagi, lah berkata. Hiang Goat HWSO menerima pesan ini dan meminta diri. Tidak lama kemudian, gentas Xiaoyi MCI dipukul tiga kali, itulah suatu pertanda bahwa pelajaran malam dari anak murid partai tersebut dimulai. Ternyata Xiaolim Xia adalah suatu perkumpulan agama yang mementingkan kesucian, setiap HWSO dilarang memakan barang yang berdaging, atau mengandung darah. Bila mana di antara mereka banyak yang berkepandaian silat tinggi, itulah disebabkan karena latihan mereka yang tekun. Kecuali mempelajari ilmu keagamaan, mereka wajib pula melatih kekuatan tenaga dan bermacam-macam care untuk menggunakan senyata. Pelajaran malam Xiaolim Xia dimulai, mereka mulai membacakan isi dari kitab itu. Suara para hwosib berdengung. Dicampur juga dengan suara bohie yang dipukul. Di saat ini di ruang Cheng Sim, di mana sang tamu agung Xiaolim Pe itu menetap sedang bersantap malam. Tiga orang hwosio kecil melajani, chia hujin ibu dan anak, si kepala keamanan dan empat dajang mereka. Tiga hwosio kecil Xiaolim Xia meletakkan santapan itu di atas meja mereka. Chia hujin memandang barang santapan itu, agak lezat juga kelihatannya. Maka ia berkata kepada ketiga hwosio pembawa makanan. Sampaikan ucapan terima kasihku kepada guru kalian, terima kasih kembali, berkata tiga hwosio kecil itu. Melihat ketiga hwosio berkepala gundul itu tidak pergi meninggalkan ruangan, alis chia hujin dikerutkan. Eh, mengapa kalian tidak keluar ia mengadukan pertanyaan. Kami diperintahkan untuk melajani segala kebutuhan para si cu. Berkata tiga hwosio kecil itu. Kami telah mempunyai empat dajang pelajan, tidak membutuhkan pertolongan lagi, berkata chia hujin. Kalian bertiga boleh menunggu di luar atau kembali saja. Tiga hwosio kecil itu telah dipesan agar sungguh-sungguh memperhatikan gerakan para tamunya, mana berani mereka melanggar perintah Seng Ketua. Kini chia hujin mengusir mereka sungguh hal yang membingungkan. Ketiga hwosio itu saling pandang, kakinya tidak bergerak pergi empat dajang chia hujin membentak. Hei, kalian tidak mendengar. Ketiga hwosio itu memandang empat dajang chia hujin yang cantik. Sebagai hwosio sia olim sia yang tidak pernah turun gunung, mereka belum pernah melihat wanita, apalagi wanita berparas cantik, mereka memandang dengan kesima. Lupalah kewajibannya. Chia hujin tertawa. Merekalah yang akan melajani segala kebutuhan kita, ia berkata kepada ketiga hwosio kecil itu. Tiga hwosio masih tidak memberi jawaban. Eh, lupakah kepada pesan guru kalian tiba chia hujin bertanya. Pesan apa bertanya tiga hwosio kecil itu? Mereka adalah kaum wanita, orang yang digolongkan tidak boleh didekati macan umpamanya. Macan ketiga hwosio kecil membelototkan matanya. Betul. Macan yang bisa memakan orang. Salah seorang hwosio kecil menepuk dada. Aku tidak takut macan. Suruh mereka memakanku, ia menantang. Kawannya yang mampu nyai umur lebih tua mendelikan matanya. Hei, beranikah suka kepada wanita? Ia membentak kawan tersebut. Aku bukan suka kepada wanita. Tetapi tidak takut macan. Hwosio ini masih tidak mau kalah. Mereka adalah dajang wanitanya, tapi dikatakan macan. Suhu kita mengatakan wanita tidak boleh didekati. Wanita adalah bibit kekacauan. Bibit yang bagaimanakah yang dinamakan bibit kekacauan itu? Aku tidak tahu. Guru kita pernah berkata demikian, bukan bila mereka ini bibit kekacauan. Mengapa guru kita harus melajaninya dengan hormat sekali? Ini disebabkan, NG. Sudahlah jangan kau banyak tanya. Perdebatan di antara ketiga hwosio kecil itu menyebabkan si kepala keamanan segera membentak. Hei, masih kalian tidak mau keluar? Tangan diangkat, seolah ingin memukul ketiga hwosio kecil itu. Tiga hwosio sia oling sia laringi perit, mereka meninggalkan ruang. Cheng Sim. Tia Hujin, putrinya dan kepala keamanan saling pandang, mereka tertawa. Haa, Tia Hujin membuka suara, mereka lucu. Mereka memakimu sebagai bibit kekacauan, berkata si kepala keamanan. Tia Hujin memandang kepala keamanan ini, jarak mereka sudah dekat sekali. Dengan suara sangat pelahan, ia berkata, kita memang bibit kekacauan, bukan? Hati kepada mereka kepala keamanan itu memberi peringatan. Di sini tidak ada orang luar, apa yang harus ditakuti? Tia Hujin memang sangat berani. Kepala keamanan itu menghela nafas. Ia berkata, dengarlah nasihatku, harus berhati-hati. Sia Olim Sia tidak boleh dipandang ringan. Tia Hujin menyembihkan bibir. Kulihat Sia Olim Sia hanya nama kosong saja, ia berkata, kau sudah berhasil si kepala keamanan tidak sependapat. Sudah dekat sekali, berkata Tia Hujin. Kepala keamanan itu tidak membuka suara lagi. Tia Hujin memanggil puterinya dan berkata, A.I. Cheng, mari kita makan. Dan ia duduk di kursi di meja makan. Gadis yang dipanggil A.I. Cheng itu pun duduk untuk bersantap. Hanya si kepala keamanan yang masih berdiri. Kau juga boleh duduk bersama, Tia Hujin memanggilnya. Di sini sudah tidak ada orang luar. Si kepala keamanan tidak memerisah hutan, sikapnya sangat sombong dan angkuh sekali. Tetapi, tidak lama, ia pun duduk bersama-sama dengan Tia Hujin dan A.I. Cheng. Empat dajang mereka melajani segala kebutuhan Tia Hujin A.I. Cheng dan kepala keamanan itu. Selesai bersantap, baru Tia Hujin menjuruh empat dajang memanggil tiga hwasyo kecil yang berada di luar kamar. Ketiga hwasyo itu masuk membawa piring mangkuk dan mengundurkan diri. Tidak lama kemudian, terlihat seorang hwasyo lain yang masuk memberi laporan. Ketua kami telah selesai memberi ceramah di dalam pelajaran malam. Kini beliau sedang bersantap. Tidak lama, beliau segera datang. Sudah tahu, berkata Tia Hujin Ho Wasyo itu pun pergi lagi. Maka, Tia Hujin, A.I. Cheng, kepala keamanan dan empat dajang mereka segera membuat persiapan. Mereka adalah musuh Sia Olim Sia yang ingin melakukan sesuatu di tempat itu. Tidak lama, terdengar suara ketukan pintu. On Mi Tuhut, Itulah suara Itsu Xiang Jin. Silahkan duduk, berkata Tia Hujin. Pintu dibuka dan mereka menyelahkan Itsu. Xiang Jin masuk ke dalam. A.I. Cheng telah menyediakan tempat, maka diletakkan untuk ketua partai Sia Olim Pai itu duduk. Silahkan duduk, berkata Tia Hujin. Itsu Xiang Jin duduk di tempat yang telah disediakan untuknya. Matanya memandang sekeliling uangan, ia tidak menemukan jejaknya kepala keamanan rombonaan tamu agung ini. Kemana kah kepala keamanan Tia Hujin? Ia mengajukan pertanyaan. Mungkin memeriksa 30 anak buahnya, berkata Tia Hujin. Itsu Xiang Jin mengijakkan jawaban itu. Kini ia mulai masuk ke dalam pokok persoalan. Tia Hujin menapunyai pandangan luas di dalam keagamaan, suatu hal yang sangat mengirangkan, ia berkata. Hanya pelajaran yang biasa, Tia Hujin merendah. Tentang pelajaran yang lebih dalam, kami masih membutuhkan keterangan Xiang Jin. Bila keterangan lolap kurang memuaskan, harap tidak menjadi buah tertawaan Hujin, berkata Itsu Xiang Jin. Tentu saja. Tio Cumanah berani menyemakan diri dengan seorang tokoh suci seperti Xiang Jin. Tio Cumanah datang dengan sujud. Soal agama menyangkut banyak bagian, entah di bagian apa yang Hujin butuhkan? Pertanyaan pertama ialah, dari mana asamu lah Jialei? Jialei adalah salah satu dari 10 dewa besar. Bahasa ini diterjemahkan dari bahasa Sang Sekerta yang mengandung arti dari mana kau datang, dari situ pula lah kau akan kembali. Boleh juga diartikan seperti demikian, segala sesuatu berpangkal untuk kebenaran, kejujuran dan kesamarataan, maka diartikan sebagai Jialei. Tetapi kami lebih suka mengartikan sebagai berikut hidup manusia untuk kebajikan, kejujuran, kebenaran dan keadilan. Tia Hujin mengangguk-anggukan kepala kemudian mengajukan pertanyaan yang kedua. Tujuan hidup Jialei ingin masuk ke dalam neraka. Ia pernah berkata, bila aku tidak masuk ke dalam neraka, siapakah yang mau masuk ke sana? Bagaimana arti dari keterangan ini? Arti ini tidak jauh berbeda dengan pepatah apa yang kau tidak ingin terima dari orang lain? Janganlah kau berikan kepada orang bila semua orang mau masuk sorga, siapa yang harus dijebloskan ke dalam neraka. Tidak mungkin seseorang tidak mempunyai kesalahan. Mengambil contoh kesalahan-kesalahan yang bagaimanakah yang sering dibuat orang? Kesalahan manusia terdiri dari aneka niat jam, ada juga kesalahan yang sengaja atau tidak dengan disengaja. Kesalahan yang disengaja itulah yang paling dipantang. Xiangjin tentunya pernah membual kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. On mi tu hud, it su Xiangjin memuja Buddha. Bagaimanakah menghindari diri dari kesalahan itu? Cia Hujin bertanya lagi. Bila kita sujud, memusatkan semua batin pada kesucian. Tanpa banyak kesukaran, para iblis lari menyingkir jauh. Maka kita pun tidak melakukan kesalahan. Terima kasih, berkata Cia Hujin. Keterangan Xiangjin sangat bermanfaat sekali. Kemarin, di dalam kitab ada beberapa yang agak sulit dimengerti. Bolehkah Xiangjin memberi sedikit penyelasan? Silahkan Hujin ajukan. Cia Hujin menoleh ke salah satu dari empat dajang pelajan dan berkata kepadanya, Chunlan, pergi ambil kitab itu. Dajang itu segera pergi dan kembali lagi dengan sejilid kitab di tangan, diserahkannya kepada sang nyonya majikan. Cia Hujin menyambuti kitab itu dan menyerahkan kepada Hitsu Xiangjin. Silahkan Xiangjin memeriksa halaman ke-8, ia berkata. Hitsu Xiangjin betul membuka lembaran kitab itu sehingga pada halaman ke-8, disitu terselip selembar catatan yang berbunyi, para iblis penyabut nyawa telah tiba, bagaimana kau menghindari diri? Di saat yang sama, bau harum semerba menyelang hidung ketua Sia Olimpe itu, tubuhnya bergojang-gojang dan roboh ke depan. Maka kain penutup jendela di belakang Hitsu Xiangjin tersingkap, di sana muncul seorang pemuda berkerudung hitam. Inilah pemuda misterius berkerudung hitam yang dihebohkan oleh para partai silat. Pemuda berkerudung hitam telah mengeluarkan pedang, pedang itu diajun dan mengarah batang leher Hitsu Xiangjin, maksudnya menahas kepala orang. Tiba, tubuh Hitsu Xiangjin yang sempujungan itu melentik, dibarengi oleh suara bentakannya yang keras, ia memukul si penuda berkerudung hitam. Inilah suatu hal yang tidak terduga sama sekali. Manakala pemuda berkerudung hitam itu heran dan tidak mengerti, mengapa seorang yang sudah dibius jatuh dapat bangun lagi? Telapak. Tangan Hitsu Xiangjin telah mengenai dadanya. Beek. Tubuh si pemuda berkerudung hitam terpental. Tentu saja, pukulan Hitsu Xiangjin sangat hebat dan kuat. Ditambah tidak ada tanda sama sekali, pemuda berkerudung hitam itu memuntahkan darah segar dan pingsan segera, di saat itu juga. Wayah Chia Hujin, Seng Putri Aicheng dan keempat dajang berubah. Perubahan itu terjadi dengan cepat sekali. Kini Hitsu Xiangjin menghadapi mereka. Chia Hujin memandang Aicheng dan berkata, Aicheng, ajak empat dajang kia meninggalkan tempat ini, Hitsu Xiangjin tertawa. Sudah terlambat, ia berkata, Dari luar melajang dua bajangan, mereka adalah para anggauta pelindung hukum Siaulim Siyie, Itlo Aitaisu dan Itietaisu, dua hosyo tua dengan tingkatan sama dengan Seng Ketua Partai. Oni Tuhut berbareng Itho Aitaisu dan Itietafsu menyembah Buddha. Li Sichu jangan bergerak, agar tidak membuang jiwa percuma. Chia Hujin ibu dan anak, beserta dengan empat dajang mereka menghadapi jalan buntu. Metu Chia Hujin memancarkan sinar kebencian, tiba ia tersenjum. Ha, ha, ia berkata, dengan modalkan tenaga tiga orang. Ingin menangkap kami? Itsu Xiangjin bertiga memperketat kurungannya. Chia Hujin telah mengambil putusan dekat, tiba saja tangannya bergerak, cepat sekali, bukan Itsu Xiangjin, Itlo Aitaisu atau Itietaisu yang diancam, sebaliknya memukul empat dajang pengiringnya. Empat dajang pengiring itu tidak menduga sama sekali, mana mungkin Seng Majikan menurunkan tangan jahat kepadanya. Tanpa berteriak, mereka telah jatuh terkapar dan melajanglah jiwanya, Chia Hujin memang hebat sekali. Sekaligus membunuh empat dajangnya, agar mereka tidak membuka rahasia. Itsu Itho A dan Itai, tiga hwasyo tua generasi tingkatan LT, sudah siap menangkap orang itu, ketika melihat Chia Hujin bergerak, dugaan mereka jatuh kepada perlawanan atau terjangan, mereka telah siap, tak disangka Chia Hujin membunuh empat dajang pengiringnya sendiri, satu hal yang berada di luar dugaan. Setelah sadar akan maksud tujuan kejam Chia Hujin, Itsu Xiangjin yang telah menyambar tongkatnya, mengajun senyata ini. Sungguh kejam, ia berkata. Chia Hujin menyambuti serangan Itsu Xiangjin dengan satu loncatan indah, ia memapaki datangnya senyata, dengan tangan kosong, memberi perlawanan. Di lain pihak, Itai Tai Su telah bergebrak dengan gadis yang dipanggil A I Cheng. Hanya Itho A Isai Su yang menonton pertandingan itu, ia siap di pihak yang membutuhkan tenaganya. A I Cheng mempunyai sifat seperti ibunya, ia tidak gentar. Tangannya digerakkan, menjulurkan dua jari, mengancam jalan darah tantian lawan. Iti Tai Su harus mengeluarkan seluruh ilmu kepandainya seperti juga dengan Itsu Xiangjin, ia harus menghadapi musuh dengan hati. Keadaan dalam ruang Cheng Sim sangat ramai. Dua pertempuran itu berlangsung, cepat dan gesit, mereka adalah tokoh silat yang telah digolongkan ke dalam kelas satu. Bila di sini, bajangan senyata dan tangan berseliwar cepat. Di lain pihak, pada kamar barisan barat terjadi pula pertempuran yang tidak kalah ramainya. Ternyata, dikalah Itsu Xiangjin memasuki ruang Cheng Sim. Atas perintah ketua ini, 18 lohon telah mengurang kamar di mana para pengiring Chia Hujin menetap. 10 tukang gotong tandu adalah orang Chia Hujin yang dikhususkan untuk memberi bantuan, karena adanya kisikan et kiam tin bulimu yetau, maka 18 lohon menghadapi 10 tukang gotong tandu itu. Pemimpin 18 lohon adalah Sim Keng Hoa Sio, ia telah mendobrak pintu kamar dan menghadapi 10 tukang gotong tandu itu. Jangan bergerak dengan geram, Sim Keng Hoa Sio membentak. 10 tukang gotong tandu Chia Hujin itu adalah tokoh silat kenamaan yang menyamar, maksud tujuan mereka ialah raug hancurkan siau limpei. Menghadapi kejadian ini, mereka segera sadar bahwa rahasia telah terbongkar, serentak siap menghadapi perlawanan. Salah seorang dari ke-10 tukang gotong Joli itu, yang mempunyai wayah agak menyeramkan tampil ke depan, ia menghadapi Sim Keng Hoa Sio. Sambitlah seranganku, ia berkata sambil memberi satu pukulan keras. Sim Keng Hoa Sio bersenyata pedang, melihat datangnya serangan. Ia mengajun senyatanya bila kepala tukang gotong tandu itu tidak membatalkan serangan, pasti tangannya terpapas oleh tajamnya pedang. Si wayah suram tahu diri, ia menarik pulang tangannya, tetapi bukan berarti menyerahkan diri. Hanya memutarkan sedikit tangan itu, melalui satu lingkaran, ia mengubah pukulan menjadi suatu cengkeraman, arah sasaran ialah pundak Sim Heng Hoa Sio. Sebagai kepala delapan belas lohan, Sim Heng Hoa Sio mempunyai ilmu kepandayan yang berada di atas kawannya, cepat sekalinya. Menyingkir dari ancaman bahagia. Tanpa menoleh lagi, ia memainkan pedangnya cepat. Maka dua orang ini bertempur hebat. Tujuh belas lohan lainnya tidak tinggal diam, mereka mengurung sembilan tukang gotong tandu itu. Terjadilah pertempuran kalut. Dengan jumlah yang lebih banyak, dengan ilmu kepandayan yang memang patut mendapat pujian, pihak Xiaolim Pei mendapat angin cepat. Di dalam sekejap mata, mereka telah mendesak sepuluh tukang gotong tandu itu ke sudut mati. Walau berada di dalam keadaan terdesak, sepuluh orangnya Xiaohu Jin belum mau menyerah. Mereka memberi perlawanan yang dekat. Terlebih-lebih si wayah seram yang gagah, dialah kepala dari rombongan tukang gotong itu. Agak sulit untuk mendekati dirinya. Biarpun menggunakan tangan kosong, pedang si Maheng HWSO tidak mudah mengenai sasaran. Dilihat sekelebat bila satu lawan satu, mungkin kemenangan masih berada di pihaknya. Berlangsung lagi beberapa lama, seorang tukang gotong tandu Xiaohu Jin mengeluarkan suara jeritan, ternyata di bawah ancaman dua orang HWSO Xiaolim Pei. Ia jatuh sebagai korban pertama. Dari 18 lohon Xiaolim Pei telah membunuh orang. Hal ini membangunkan semangat tempur mereka. Bila mengingat pantangan yang tidak boleh terlalu banyak membunuh, tentu gerakan mereka agak perlahan dan hati. Kini musuh itu terlalu bandel, adanya contoh pembunuhan itu, 16 lohan lainnya berlaku lebih ganas lagi, mereka dipaksa mengerahkan semua ilmu kepandayan, sampai pun harus membunuh untuk cepat mengaciri pertempuran. Hawa pembunuhan mempercepat proses pertempuran itu. Terdengar lagi suara jeritan dua tukang gotong itu, mereka mati dengan darah menciperti ruangan itu. Si wayah seram sadar bahagia kematian sudah dekat dengan ditinju beserta semua kawan yang masih hidup, ia memukul pergi pedang si maheng HWSO, memuka jalan darah dan meneriaki. Kawannya. Saudara, cepat meninggalkan tempat ini, enam kawannya mendobrak kepungan dan lari keluar dari ruangan itu. 18 lohan menggencar dengan serangan, mereka mengejar. Memasang umpan. Bila pertempuran di kamar tamu bagian barat telah selesai dengan matinya tiga tukang gotong tandu, kemenangan telah dicapai oleh pihak Xiao Limpei. Di ruang Cheng Sim, pihak pengacau pun tidak berhasil menyalankan siasatnya. Itsu, Itiai dan Itloai adalah tokoh yang menyedi inti kekuatan Xiao Limpei. Untuk menghadapi Chia Hujian ibu dan anak, tentu tidak banyak mendapat kesukaran. Putri Chia Hujian, gadis yang dipanggil Aicheng itu sudah tidak sanggup melawan LTEI Taishu dan telah diringkus hidup. Kini Chia Hujian harus bertempur tanpa bala bantuan. Itia Taishu dan Itloai Taishu menyaga jalan larinyonya itu. Itsu Siang Jin mendesak semakin hebat. Chia Hujian tahu, tidak ada harapan untuk mengubah situasi itu. Ia mendesak Seng lawan, kemudian menyebrak jendela dan lompat keluar, melarikan diri. Itsu Siang Jin mengejar dari belakang. Teteit dan Itloai memotong jalan dan menyaga di luar pekarangan. Tetapi Chia Hujian tidak lari dengan jalan itu, ia masuk ke dalam ruang lain. Disinilah letak kepintaran otaknya. Tatkala Itsu, Itiai dan Ithoat bergabung kembali. Mereka telah menyaksikan genting ruangan itu pecah bolong. Bajangan Chia Hujian tehih lenyap, tidak tertampak. Ia telah terbang pergi tanpa bekas. Tatkala Itsu Siang Jin memukul si pemuda berkerudung hitam. Chia Hujian membunuh empat bajang pengirinya. Ada sepasang mata. Yang menyaksikan hal itu, dia adalah si pedang penakluk Kang O, Itkyam Tin Bulimu Yetau. Yetau tahu pasti, Itsu, Itiai dan Itloai dapat menghadapi Chia Hujian ibu dan anak. Maka ia meninggalkan ruang Cheng Sim dan melihat keadaan di ruang tamu bagian barat, di mana 18 lohon harus berhadapan dengan 10 tukang gotong tandu itu. Hanya sepintas lalu, Yetau juga tahu hahwa 10 tukang gotong itu bukan tandingan 18 lohon Syao Limpei yang gagah perkasa. Kemenangan pasti berada di pihak Syao Limpei, baru ia balik kembali. Karena kepergian inilah, Chia Hujian berhasil meloloskan diri. Yetau dapat melihat bajangan nyonya itu yang menembus wuungan rumah, tetapi jarak mereka tidak mengijankan dia menangkapnya. Terpaksa ia pun menjumpai Itsu, Itiai dan Itloai, tiga hwasyo tua Syao Limpei itu. Sungguh menyesal, aku tidak keburu menangkap nyonya itu, ia meminta maaf. Wayah Itsu Siang Jin sangat muram. Kami tidak berguna ia berkata, maka ia tidak dapat diringkus. Yetau menunjuk ke arah kamar tamu di barat, ia memberi sedikit laporan. Di sana, pertemuan telah selesai. Mati tiga dan lainnya berhasil melarikan diri. Itsu Siang Jin segera memberi perintah lain. Itloai su tu e, segera kau bantu usaha mereka. Bila musuh telah lari jauh, panggil pulang 18 Lohon, berhati-hatilah kepada musuh lainnya yang dapat menyergap tempat yang lain. Itloai Taisu segera menyalankan tugas si Iu, tubuhnya melesat dan menarik pulang tenaga 18 Lohon Syao Limpei. Itietatsu bertugas menyaga dua tawanannya, si gadis yang bernama Aicheng dan pemuda berkerudung hitam yang jahat itu. Itsu Siang Jin mengajak Wayah Tau untuk mengadili dua tawanan itu. Walau Chia Hu Jin melarikan diri. Kita telah berhasil meringkus gadisnya dan seorang pemuda berkerudung hitam, mari kita memeriksa mereka. Wayetatsu mengikuti di belakang Itsu Siang Jin menuju ke ruang Cheng Sim. Tiba di pintu, tiba Wayetatsu menghentikan langkah kakinya. Eh, Wayetatsu mengapa Itsu Siang Jin mengajukan pertanyaan. Aku yang rendah tidak ingin menjumpai gadis itu. Bolehkah menyingkirkannya dari ruang ini Wayetatsu mengemukakan alasannya. Mengapa tidak ingin menjumpai gadis itu Itsu Siang Jin heran. Aku yang rendah tidak boleh melihat gadis cantik, Wayetatsu. Berkata, saringkali menggagalkan rencana. Itsu Siang Jin agak kurang penyajah. Tetapi ia menjuruh orang untuk memindahkan gadis yang bernama Aicheng itu. Setelah Aicheng dibawa ke lain ruangan, baru Itsu Siang Jin mengajak Wayetatsu masuk ke ruangan Cheng Sim. Mereka ingin membuka kedok si pemuda berkerudung hitam yang misterius itu. Manusia jahat yang sering membuat keonaran dan kehebohan. Si pemuda berkerudung masih belum sadarkan diri, ia tidur tertelungkup. Wayetatsu membalikan tubuh itu dan mulai membuka tutup kerudung mukanya. Wayah si bibit kekacauan, orang yang menyebabkan kematian Ielip Tiong ini adalah wayah seorang pemuda. Umurnya berkisar di antara 19 tahunan, pipinya agak cekung ke dalam, bibirnya miring. Sedikit, maka terlihat beberapa gigi yang tidak rapi. Wayah dari si pemuda berkerudung hitam itu adalah wayah seorang pemuda yang sangat buruk. Wayetatsu dan Tetesu Siang Jin tidak kenal dengan wayah itu. Orang yang telah memfitnah Ielip Tiong telah ditawan, hanya apa yang menyebabkan kejahatan itu? Dengan apa pemuda buruk ini membunuh-bunuhi anak murid lima partai besar? Siapa nama dan bagaimana asal-usulnya? Wayetatsu dan Tetesu Siang Jin saling pandang, mereka menggeleng-gelengkan kepala. Wayetatsu kenal dengan wayah ini Tetesu Siang Jin membuka suara. Tidak. Mungkin seorang pemuda yang baru terjun di dalam rimba persilatan. Hal ini memang mungkin terjadi. Tetapi, seorang pemuda yang baru muncul di dalam rimba persilatan tidak mempunyai musuh demdaman. Mengapa ia membunuh-bunuhi anak murid lima partai besar? Entah siapa yang berhasil mendidik pemuda ini. Orang itulah yang mempunyai musuh dengan lima partai besar. Itsu Siang Jin dapat menyetujui pendapat ini. Wayetatsu membungkukan badan, mendekati tubuh pemuda buruk itu dan memeriksa isi kantungnya. Dari sana, ia menarik keluar sebuah bungkusan. Dibukanya bungkusan itu dan terlihat sebuah kulit wayah yang telah dikeringkan. Itulah wayah si kepala keamanan. Wayetatsu membeber wayah kepala keamanan itu dan bertanya kepada Itsu Siang Jin. Siang Jin kenal dengan wayah ini? Eh itulah wayah si kepala keamanan Chia Hu Jin. Bagaimana dapat seperti itu Itsu Siang Jin tidak mengerti? Wayetatsu menganggukan kepala. Ia memberi keterangan. Betul. Inilah wayah kepala keamanan itu. Setiap orang yang menggunakan kedok manusia ini dapat menyadisi kepala keamanan. Wayah yang sungguh Itsu Siang Jin bertanya. Betul, agaknya kulit manusia yang telah dikeringkan. Tepat. Duta nomor delapan dari Suhetong Simbeng pernah melihat kera bagaimana sesuatu komplotan jahat ini menguliti manusia, hampir kulitnya dibeset oleh komplotan jahat itu. Ternyata pemuda berkerudung hitam mempunyai hubungan dengan komplotan tersebut. Itsu Siang Jin belum dapat membajangkan bagaimana orang menguliti wayah manusia lainnya. Adalah manusia yang sekejam ini. Menggunakan kedok manusia asli untuk merencanakan tipu muslihat jahat? Adakah pembesetan kulit manusia yang seperti ini terdengar suara si ketua partai yang bergumam? Wietau telah melipat kulit manusia itu, disimpannya baik dan berkata, mereka sedang memproduksi benda ini secara besaran. Bila tidak segera memberantas komplotan jahat itu, dunia tentu kacau dan rusak. Entah bagaimana keadaan acir kejadian kita. Apa tujuan membeset kulit manusia Itsu Siang Jin memandang si pedang penakluk kawau, Itkyam Tin Bulimu Wietau? Tujuan utama ialah kulit wayah yang seperti ini. Wietatsu mengartikan bahwa mereka menggunakan kedok kulit manusia untuk membunuh manusia lainnya. Hanya jawaban yang seperti ini yang agak memuaskan, berkata Wietau. Bila wayah kulitku yang rendah ini telah dibeset oleh mereka dengan menggunakan kedok kulit muka Wietau dengan menggunakan tubuh Wietau dengan mudah, mereka dapat membunuh kawanku yang terdekat. Itsu Siang Jin memandang dengan sinar matu bercah aja. Kemudian menoleh ke arah pemuda buruk yang masih belum sadarkan diri itu, pukulannya terlalu keras, maka si korban belum tentu dapat hidup. Wiet, Tatsuku kira pemuda ini tidak ada harapan hidup, ia berkata. Wietau juga tahu. Tetapi ia membutuhkan keterangan si pemuda jahat itu. Berpikir sebentar, maka ia pun berkata. Obat pek Ieng Sintan dari Xiao Limpei terkenal dapat menghidupkan orang yang sudah hampir mati. Mengapa Siang Jin tidak mencoba untuk menolongnya? Itsu Siang Jin mengeluarkan obat pek Leng Sintan, mengambil satu butir dan dimasukkan ke dalam mulut pemuda buruk itu. Sebentar kemudian, ia dapat siuman dan sembuh, lah berkata. Wietau maklum betapa tinggi ilmu kepandaian pemuda berkerudung hitam ini tidak sedikit tokoh kuat dari anak murid lima partai besar yang mati di bawah tangannya, ia segera memberi peringatan. Sebelum ia siuman, lebih baik Siang Jin menotok jalan darahnya dahulu. Itsu Siang Jin dapat diberi mengerti, ia menotok beberapa jalan darah pemuda buruk itu. Di kala ini, Itlo Aita Isu kembali memberi laporan tentang kesudahan dari pertempian, di belakangnya turun 18 lohan. Melihat kedatangan mereka, Itsu Siang Jin bertanya, bagaimana? Para tukang gotong tandu itu rata mempunyai ilmu kepandaian tinggi. Kecuali tiga di antaranya yang telah mati, tujuh lainnya berhasil, melarikan diri. Itlo Aita Isu mewakili 18 lohan memberikan laporan. Bagaimana dengan keadaan 30 serdadu pengiring mereka? Maka Itsu Siang Jin bertanya lagi. Para serdadu itu tidak sadar apa yang telah terjadi. Mereka tidak keluar dari tempatnya dan mengorok enak. Hal ini berada di luar dugaan Itsu Siang Jin. Masa kan tidur mengorok? Tidak ada sesuatu yang mencurigakan ia bertanya. Jumlah para serdadu itu 30 orang. Hanya dua yang lenyap tidak terlihat mata hidungnya. Sisanya, delapan orang itu masih tidur menggeros. Itkyam Tin Bu Iem Wietu U tertawa, ia turut bicara. Siang Jin tidak perlu mencurigakan mereka. Para serdadu itu adalah orang yang dipungut di tengah jalan, kaum gelandangan atau para pengangguran yang dipakai sementara. Bukanlah orang bawaan komplotan tukang beset kulit manusia. Itsu Siang Jin telah memandang Itho Aitaisu dan memberi perintah. Tidak perlu menggugah mereka. Setelah hari menyadih terang, bila tidak ada yang dicurigakan, biarkanlah mereka turun gunung. Itho Aitaisu menerima baik perintah ini. Matanya memandang ke seluruh ruangan, tidak nampak bajangan gadis yang bernama Aiceng itu. Ia mengajukan pertanyaan, kemanakah Putri Chiyahu Jin itu? Di ruang sebelah, Itsu Siang Jin memberi jawaban. Tidak mengompas dirinya Itho Aitaisu bertanya. Itsu Siang Jin menoleh ke arah Wietao. Ia berhasil meringkus para komplotan tukang beset kulit manusia ini atas bantuan tokoh. Ajaib itu, mengingat orang pantang bertemu dengan gadis cantik, ia harus meminta pendapatnya dahulu. Wietao merangkapkan kedua tangannya berkata. Mereka adalah tawanan Xiao Limpei, Taisu sekalian berhak untuk meminta keterangannya dengan ini aku yang hendak undurkan diri. Wietatsu tidak perlu menyingkir, berkata Itsu Siang Jin menjegah. Mari kita meminta keterangan bersama. Pedang penakluk Kengo Wietao masih menolak. Bukan Wietao sengaja menolak, ia berkata. Tetapi pantangan melihat gadis cantik menderita, yang melanggar akan mengakibatkan kesengsaraan badan. Dan pedang penakluk Kengo Wini meninggalkan ruang Cheng Sim. Maksud tujuan Wietao tidak berhadapan muka dengan gadis yang bernama Aicheng itu ialah suatu rencana yang berjangka panjang. Dan diketahui lagi, bahwa para hosiosia olimsia yang suci itu sangat alim, dengan adanya orang luar di hadapan mereka, pasti tidak berani menggunakan siksaan kejam untuk mengupas keterangan si penyahat. Hal ini sangat perlu, mengingat gadis dan pemuda itu wajib memberikan keterangan tentang asal-usul mereka. Bila tidak disertai kekerasan, mungkin mengalami kegagalan. Maka Wietao Nienyikir dari sana. It Kiam Tin Bulim Wietao kembali ke kamarnya. Di sini ia duduk bersemadi. Setengah jam kemudian, terdengar pintu kamar Wietao diketuk. Siapa ia mengajukan pertanyaan? Lolap, itulah suara It Su Xiang Jin. Wietat Su belum tidur Wietao membuka pintu kamarnya, ia menyilahkan ketua. Partai Syao Lim Pei itu masuk ke dalam. Silahkan masuk, ia berkata. It Su Xiang Jin membalas dengan satu rangkapan tangan, mengambil bangku dan duduk di tempai itu. Ia mengeluarkan keluhan napas yang panjang. Pemuda berkerudung itu berkepala batu, ia berkata. Wietao sudah dapat menduga akan hasil dari pengompresan ini. Ia tertawa dan berkata. Tidak bersedia memberi keterangan sama sekali betul. Sekejap pun tidak mau bicara. Tia Hu Jin itu tidak membunuhnya, dan hanya membunuh empat bajang pengiring mereka saja. Dari sini sudah dapat diduga bahwa pemuda buruk itu pasti tahan ujian. Dan bagaimana dengan gadis itu? Kita orang tidak menggunakan kekerasan pula. Maka gadis itu pun tidak membuka rahasia mereka. Wietao telah berhasil menawan pemuda berkerudung hitam yang misterius itu, ternyata mempunyai wayah yang sangat buruk sekali. Sayang belum tahu siapa dan bagaimana asal-usul orang tersebut. Bagaimana rencana Xiang Jin untuk menghadapi mereka? Wietao mengajukan pertanyaan. Lolap ingin mengutus sepuluh lohan untuk mengiring tawanan ini ke markas besar Su Hietong Simbeng, menyerahkan kepada mereka dan mengadili para penyelahat itu. Wietao tersenjum. Bagaimana pendapat Wietatsu tentang rencana tadi? Itsu Xiang Jin bertanya. Cocok berkata Wietao. Kalau boleh seorang di antaranya. Tidak dibawa. Maksud Wietatsu. Tanda petik. Mengiring yang lelaki dan menahan yang perempuan. Apa guna menahan gadis itu? Itsu Xiang Jin belum paham rencana orang. Wietao maju dan membisiki beberapa patah kata. Ia mengemukakan rencananya. Itsu Xiang Jin berseru girang. Bagus. Rencana bagus. Terima kasih. Wietao merendah diri. Bila Xiang Jin tidak ada lain usul. Mari segera kita jalankan rencana ini. Baik. Segera kita laksanakan rencanamu. Wietao meminta diri. Berkata Rit Kiam Tin Bulimu Wietao yang segera meninggalkan ketua partai Syao Limpe itu. Tubuhnya melesat dan lenyap di dalam kabut malam gelap. Malam berganti. Hari telah menyadi pagi. Dari atas gunung Siong San melajang turun Sabtu Bajangan Langsing. Itulah bajangan si gadis yang bernama A.I. Cheng. Orang tawanan Syao Limpe yang dibebaskan. Inilah langkah pertama dari rencana Wietao yang bernama melepas umpan memancing ikan. A.I. Cheng turun gunung dengan tergesa-gesa. Tujuannya ialah kota Insu, salah satu kota yang mempunyai jarak terdekat dengan gereja Syao Lim Sye. Kini ia telah mulai memasuki kota. Kepalanya ditundukan dan mencampurkan dirinya di antara lombongan orang yang berseliwuran. Tiba ia membentur seseorang. Orang yang dibentur olehnya adalah seorang laki setengah. Umur dengan wayah putih cakap alisnya hampir terpisah, kering dan hitam. Laki-laki setengah umur ini adalah Hit Kiam Tin Bu I.I.M. Wietao yang memang sengaja telah menantikan kedatangannya. A.I. Cheng mendongakan kepala, segera dikenali laki yang pernah dijumpai di gereja Syao Lim Sye, laki yang angkuh dan berani menantang seorang nyonya pembesar. Eh, kau ia mengeluarkan suara tertahan. Sastrawan kepalang tanggung yang sok pintar itu. Wietao sempaja menekuk mukanya masam. Nona, apa maksudmu menubruk dan memaki orang ia memberi tekanan lebih dahulu? Bukan maksud tujuan A.I. Cheng yang melibatkan diri dengan kaum cerdik pandai sebangsa sastrawan yang sedang dihadapinya ini, ia harus segera kembali ke seorangnya. Maka ia mengalah, tidak menarik panjang perkara itu, tidak ambil pusing tentang kebenaran dari kata seng lawan itu. Maafkan, A.I. Cheng meminta dan memberi hormat. Sudah puas, bukan? Hektometer. Memang sudah sepatutnya, Wietao berkata. A.I. Cheng, segera meneruskan perjalanan, ia meninggalkan laki setengah umur itu. It Kiam Tin Bulimu Wietao lari mengejar ia berteriak, Nona tunggu. A.I. Cheng tidak melajani panggilan ini. Ia mempercepat langkahnya dan lari ke arah pintu lain, sebentar kemudian, ia telah meninggalkan kota In Su lagi. Di sana masih banjuk orang, A.I. Cheng tidak dapat menggunakan ilmu meringankan tubuhnya, melajang terbang. Takut mengejutkan orang itu, maka Wietao yang membawakan peranannya serbagai seorang sastrawan lemah, dapat mengikutinya di belakang si gadis. Mereka kejar-mengejar sehingga di luar kota. Di sini, orang yang berjayan agak kurang. Tiba A.I. Cheng menghentikan gerakan kakinya. Dengan menudingkan telunjuk ke arah Wietao, ia membentak. Sastrawan busuk, apa maksudnya mengintil di belakang Nonamu? Tanda tanya. Wietao memberi hormat yang khusus untuk menghormati. Orang yang sangat dijunjung tinggi. Kejadian diri gereja Syao Limpe adalah kesalahanku yang rendah, ia berkata seperti itu. Tidak sepatutnya aku yang rendah menentang kalian. Harap Nona jangan menyadigusar. Gerak-gerik Wietao agak lucu dan menawan hati, mau tidak mau A.I. Cheng tertarik. Karena inikah kau mengejar-ngejar diriku tak mengajukan pertanyaan. Bila, bila Nona tidak gusar, aku yang rendah ingin mengajukan suatu permintaan, berkata Wietao lagi. Permintaan apa? Mengapa kau tidak katakan A.I. Cheng semakin tertarik? Tidak hentinya Wietao menggosok-gosok kedua telapak tangannya, seolah-olah seorang sastrawan kutu buku yang sedang gelisah. Seperti apa yang Nona telah maklum, ia berkata. Aku yang rendah bernama Wieti Yong Beng. Dilahirkan pada keluarga yang baik, keluarga kaum cerdik pandai yang mementingkan pelajaran di sekolah. Pada umur 10 tahun, aku yang rendah telah hafal dengan semua pelajaran itu, 15 tahun lulus sekolah dan menempuh ujian negeri, maksudku nanya ke atas, naik setingkat lagi. Beruntung sampai 9 kali, aku melakukan ujian yang telah membosankan itu. Sayang setiap kali ujian, setiap kali pula mengalami kegagalan. Kukirasi penyelenggara ujian itu meminta, uang sogokan, dengki kepada orang yang mempunyai kepandayan. Kukuh menyampingkan namaku pada tingkat kekuasaan pemerintahan. Jah, apa boleh buat, bila nasib baik belum mau dekat, tidak mungkin memaksakan diri. Tanda petik. A.I. Cheng membanting-banting ujung kaki, ia agak bosan dan kesal menerima ocehan Wietau yang panjang lebar itu. Semua itu adalah urusanmu, ia memotong. Ada hubungan apa dengan diriku? Tidak perlu kau uraikan lagi. Nona adalah cucu Perdana Menteri, putri seorang anggota Dewan Agung yang ternama. Dimisalkan ayah atau kakak Nona membutuhkan seseorang yang dapat dipercaja, aku yang rendah bersedia dicalonkan untuk jabatan itu. Budi Nona ini tidak akan kulupakan aku yang rendah bersedia menyedi budak Nona yang mulai. A.I. Cheng tidak tahan mengeluarkan tertawa gelinya, ia tertawa dan cepat menutup mulutnya yang kecil mungil itu. Kemudian menudingkan jari tepat sehingga hampir mengenai jidat Wietau, ia berkata. Kau kira aku betul cucu Perdana Menteri itu putri Chia Chasu, bukan? Salah, berser kata A.I. Cheng. Wietau berpura terkejut, tentu ia harus membelalakan mat selebar lebih dahulu. Ada apa yang salah? Ia mengajukan pertanyaan. Namaku A.I. Cheng, Nona itu memperkenalkan diri. Tidak ada hubungannya dengan Perdana Menteri atau Anggauta Dewan ternama Chia Chusu itu. Tetapi, tetapi, nyonya Chia Chusu yang kemarin itu. Tanda petik. Dia juga bukan nyonya Chia Chusu. A.I. Cheng memberi kepastian. Ibu Nona? Juga bukan. Terus terang ku beritahu kepadamu, bahwa kita sedang mempermainkan para hwasyo gundul siau lim sia itu. Wietau menunjukkan wayahnya yang seperti lebih bingung. Hei, mengapa kalian menggoda orang seperti itu ia? Mengajukan pertanyaan. A.I. Cheng memutarkan biji hitam matanya berkata, Para hwasyo siau lim sia itu sangat keterlaluan sekali. Pada sebelumnya, aku dan Bibi Hoan itu berkunjung ke gunung mereka. Tetapi, karena pakaian kami yang kurang perhatian dan tidak mempunyai kedudukan tinggi, mereka hampir mengadakan pengusiran. Maka dengan mengubah diri menyadiputri dan cucu perdana menteri, kami naik gunung lagi. Ternyata penyaminan mereka sangat meriah dan memang luar biasa. Oh, Wietau memainkan peranannya dengan cakap. Ternyata ada latar belakang seperti ini. Tetapi para hwasyo siau limpa rata berkepandaian silat tinggi. Tidak boleh dibuat gegabah. Hektometer. Ilmu silat tinggi yang bagaimana? Akhirnya mereka telah kita kalang kembutkan, berkata A.I. Cheng sombong. A-a-a-a-a, Wietau berseru. Kau juga pandai men silat betul, ilmu kepandaianku dan Bibi Hoan itu tidak berada. Di bawah mereka. Sayang kali ini mengalami kegagalan. Mengapa? Apakah yang telah terjadi A.I. Cheng menyebihkan bibir? Mereka main kerjok, ia berkata. Bila satu lawan satu, tidak mungkin mereka dapat memenangkan pertandingan. Kalian kalah? Bibi Hoan melarikan diri. Aku tertawan oleh mereka, tertawan. Bagaimana dapat kau melarikan diri? Mereka hanya mengikat diriku di sebuah kursi dan menjuruh seorang Hwasyo menyaga. Tentu saja, keadaan ini tidak menjulitkan diriku. Setelah Hwasyo yang menyaga aku itu melenggut dengan memutuskan tali pengikat, aku berhasil melarikan diri. Hebat Wietau mengeluarkan suara pujian. Ilmu kepandayanmu hebat bila aku yang ditawan oleh mereka, tentu tidak berdajah. Tentu, berkata A.I. Cheng yang tidak tahu bahwa laki setengah umur yang berada di hadapannya itu adalah seorang tokoh luar biasa Yit Kiam Tin Bulim Wietau yang ternama. Maka ia berkata seperti ini. Kau adalah seorang sastrawan, seorang kutub buku yang tidak mengerti silat, mana mungkin dapat memutuskan tali pengikat itu. Wietau masih menggosok-gosok kedua tangannya, ia berkata. A.C.H., ku kira kau Putri Chia Chusu, cucu luar Perdana Menteri. Tidak tahunya bukan maka lenyaplah semua harapanku, berulang kali Wietau menghela nafas. A.I. Cheng agak kasihan, ditambah kesannya terhadap laki itu memang tidak buruk. Maka gadis ini mengajukan pertanyaan. Eh, siapa namamu? Aku lupa lagi. Wiet Tiong Beng, Wietau menyebut nama palsunya. Umur? Tiga. Tiga puluh tujuh, dengan umurmu yang sudah cukup tinggi, tentunya telah beranak istri. Aku yang rendah belum berhasil menduduki sesuatu pangkat, maka belum berani beristri. Kulihat cara bicaramu, seharusnya tidak mungkin gagal terus-menerus. Masakan sesuatu pekerjaan saja sulit dicapai? Menurut si tukang ramal, tahun ini aku akan menemukan bintang penolong, katanya sangat pasti sekali. Dilihat kaum itu tiada guna. Sampai hari ini, acir tahum pun menyelang tiba, belum ada tanda akndatangnya bintang penolong yang dimaksud itu. Semakin bicara, Wietau menunjukkan sikapnya yang semakin sedih. Matanya menjadi berkaca-kaca, seolah-olah ingin mengeluarkan air mata. A.I. Cheng tidak tahan mengeluarkan pendapatnya. Hei, seorang laki mengapa menangis? Wietau menunjukkan wayahnya yang bermuram durja. Maaf, segera mencusut air mata yang sudah hampir jatuh itu. A.I. Cheng memperhatikan laki itu sekian lama tiba ia maju selangkah, tangannya dikepal dan menyotos perut orang. A.A.A.A.A.A.A.A.A. W. J.E. Tau mengeluarkan suara jeritan tertahan, lah mundur jauh ke belakang tubuhnya sempojongan. Hei, ia berteriak. Mengapa kau memukul orang A.I. Cheng tertawa? Aku ingin menyajal keadaanmu, si gadis ini berkata. Apa yang dijajal? Aku menaruh curiga bahwa kau berpura. Mungkin ada sesuatu yang diharapkan dan sengaja mendekati diriku, kecurigaanku jatuh kepada musuh yang menyambar sebagai sastrawan. Kau sungguh keterlaluan, berkata Wietau menekuk muka asam. Bagaimana aku bisa menyadih musuhmu? Hajo katakan, dengan alasan apa kau punya pikiran yang seburuk ini? Jangan marah, berkata A.I. Cheng. Aku pun mengharapkan tidak sampai terjadi hal ini. Kau pernah diramalkan akan menemukan bintang penolong, bukan? Akulah yang akan menjadi bintang penolongmu itu. Wietau menggeleng-gelengkan kepala. Oh jangan menggodaku, ia berkata. Mungkinkah kau dapat menolong mengusahakan sesuatu pekerjaan untukku? Alis lentiknya A.I. Cheng terangka tinggi, dengan keren ia berkata, Bila kau mempunyai pegangan yang cukup kuat untuk menyabat. Penulis sekretaris ayahku maka bintang penolong yang tukang ramal. Katakan kepadamu itu ialah aku sendiri, sungguh. Tentu sungguh. Kau bukan putri Cia Cusu atau cucu Perdana Menteri, Bagaimana dapat mencarikan suatu kedudukan baik bagiku? Ayahku tidak mempunyai pangkat tinggi seperti mereka, Tetapi uang dan harta kekajaan yang kami miliki cukup untuk mengundang dirimu, tau. Nona dan keluarga Nona yang ingin memakai diriku betul. Kau tidak bersedia. Wietau berpura-pura tidak mengerti, dan meragukan usaha mereka. Ia termenung sekian lama, baru berkata. Bolehkah aku tanya, usaha dagang apa yang keluarga Nona usahakan itu? Aicong segera jual aksi, katanya. Di dalam kota Lokyang, ayahku mempunyai suatu cabang usaha, suatu perusahaan teh yang sangat besar. Ini waktu membutuhkan seorang penulis untuk mengurus perusahaannya. Bila kau bersedia, aku akan mengusulkan kepadanya. Itkyam Tian Bu Iiem Wietau menggunakan lidahnya menyilat-jilat bibirnya yang sudah menyadi kering, ia berkata. Menyadi seorang jurutulis cabang perusahaan teh tentu tidak mempunyai harapan besar, tidak ada masa depan. Hektometer, Aiceng berdengus. Perusahaan teh ayahku itu adalah cabang yang terbesar di antara puluhan cabang perusahaan. Lainnya, mengapa kau menolak? Ketahuilah, menyadi jurutulis ayahku lebih menyenangkan, daripada kau berkelana seperti ini. Wietau tidak segera memberikan jawaban, seolah-olah sedang menimbang-nimbang untung rugi dari tawaran yang diajukan oleh Nona itu. Beberapa saat kemudian, baru ia menganggukan kepala dan berkata, Baiklah, untuk sementara aku ikut kepadaku untuk melihat-lihat perusahaan teh ayahmu itu. Kau bersedia Aiceng bertanya. Biar ku coba-coba, berkata Wietau. Tentunya Nona tidak keberatan untuk mengajakku dengan keluargamu itu. Aiceng sangat girang. Ia juga mengulurkan tangan menarik tangannya berkata ke laki itu. Mari kita berangkat segera. Esok hari kita sudah dapat berada di rumah. Dengan bergandengan tangan mereka melakukan perjalanan. Bagi Aiceng yang sudah lama kesepian, tidak merasa bagaimana bahwa ia telah menggandeng seorang tangan laki yang belum lama dikenal. Yang penting baginya adalah mendapat kawan yang menarik hati. Bagi Wietau yang ditarik oleh suatu tangan halus, karena ia mempunyai sesuatu rencana tertentu, hatinya menyadi tergetar keras, dan jut nadinya memukul semakin kuat. Tidak hentinya ia menduga, dari mana asal-usulnya gadis polos ini? Mengapa mau menyatukan diri dengan komplotansi pemuda misterius berkerudung hitam, pemuda buruk yang sedang berada di dalam perjalanan ke markas besar Suhetong Simbing itu?